Pada zaman Nabi Sulaiman, ada seorang laki-laki dan istrinya yang memiliki pohon besar di sebelah rumahnya. Di atas pohon ada burung merpati yang sedang bertelur. Istrinya kemudian menyuruhnya untuk mengambil telur burung itu. Ketika burung itu mengetahui telurnya diambil, induk merpati langsung mengadu kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman geram dengan perilaku laki-laki itu, dan Nabi menyuruh dua iblis menjaga pohon itu. Jika ia memanjat pohon itu lagi dan mengambil anak-anak burungnya, maka lemparlah ia dari atas pohon itu, kata Nabi. Ketika sang pemuda memanjat pohon tersebut, tiba-tiba datanglah seorang pengemis yang mengetuk rumahnya. Laki-laki itu pun turun dan memberikan makanan kepada pengemis tersebut. Lalu ia kembali memanjat pohon dan mengambil telur burung itu. Ketika sang burung mengadu lagi kepada Nabi Sulaiman, ia pun marah kepada dua iblis tersebut. Sang iblis menceritakan bahwa sebelum laki itu memanjat pohon, ia memberikan sedekah makanan kepada seorang pengemis. Tiba-tiba Allah memerintahkan dua malaikat untuk mencekik dan melemparkan kami berdua hingga ketemu.